Intro Selamat pagi peran netizen dimana kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua Kita lihat saja ya kemarin ditolak dari Uwin Wali Songo begitu kan seorang Gibran Dan bahkan ada spanduk bertuliskan menolak anak haram konstitusi Dan sekarang mereka atau Gibran mulai kebingungan ketika mereka ada pertemuan kepala daerah tak hadir saat rempung pembangunan Jawa Tengah Artinya apa artinya secara logika si Gibran ini ya mengundang atau ada pertemuan-pertemuan dengan apa namanya seprofesi mereka ya Mereka ketika mengundang begitu kan ya mereka tidak hadir begitu Dalam artian bahwa teman-temannya si Gibran itu yang seprofesi dengan Gibran mereka tidak hadir Nah di kampus saja ditolak terus kemudian ngundang rekan seprofesi mereka tidak datang Ya Anda silakan kesimpulan sendiri bagaimana begitu kan Maka secara tegas ya apa yang kemudian dilakukan oleh si Gibran ini mungkin tidak begitu terlalu dipercaya Ya sana sini ditolak ngundang seprofesi saja tidak hadir ini gimana begitu kan Ya si Gibran itu mulai kebingungan mereka ini gimana sih ini gimana sih Padahal ya sebenarnya kita lihat Gibran saja dulu begitu kan apakah mereka layak atau bagaimana Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ada yang mengatakan begini PDEP berjuang di pilkada biar menang instruksikan gubernur bupatinya kayak gini seperti zaman SBY Di zaman citranya Gibran dan Prabowo makin negatif pembangunan macet Kalau nggak sediskus sesuai visi dan partai karena pemenggangan oleh kepala daerah ini Rasain lo emang enak dicuekin yang datang hampir semua perwakilan kan Orang udah pada nggak respect katanya begitu kan Artinya secara logika ini Gibran itu tujuannya sebenarnya baik begitu kan Ngundang seprofesi mereka ya mungkin sewali kota atau sekepala daerah begitu kan Untuk bagaimana pembangunan di Jawa Tengah, pembangunan di Solo dan sebagainya begitu kan Tapi pada akhirnya mereka tidak ada yang datang Yang datang hanya perwakilan-perwakilan saja Ada apa? Artinya apa? Secara logika himbawan ya yang kemudian dilakukan oleh seorang Gibran Maka kurang respect begitu kan Artinya trustnya atau kepercayaannya disitu sudah tidak dipercaya lagi begitu kan Nampaknya sebagai posisi nanti sebagai wakil presiden Kalau ada undangan sana sini kira-kira mau nggak? Ya inilah kalau orang tidak punya rasa kepercayaan Atau menanamkan kepercayaan terhadap rakyat Pada akhirnya rakyat atau teman-temannya saja Enggan untuk bisa datang disitu begitu kan Ini banyak sekali pro dan kontra disitu begitu kan Maka dengan adanya seperti ini kita harus tahu begitu kan Intro peksi diri lah ini Bahkan ya wali kota Solo sudah lancang undang kepala daerah lain Belum dilatih resmi jadi wapres sudah ya songgong jabatan Wow ini komentar begitu kan Tapi manusia pribadi sasa aja sih sebenarnya begitu kan Ya sasa aja Karena begini logika sederhananya saja begitu Kenapa si Gibran itu sampai hari ini menjadi wali kota Tidak mundur-mundur Enak mereka begitu kan Ketika mundur langsung menjadi wapres Enak kan begitu kan Itu sudah diteken oleh seorang Jokowi MK sudah dipreteli MA bagaimana yang kemudian Apa namanya Batas usia 30 tahun untuk pilkada Sekarang sudah dikabulkan bahwa tidak ada batas Ini gimana begitu kan Artinya secara logika Ya masyarakat sudah paham Gerak-geri dari seorang posisi Apa namanya Keluarga Jokowi ini begitu kan Ya maka Sekarang kurang respect Masyarakat Indonesia itu kurang respect terhadap Apalagi Gibran, Kaesang Ya kepada Jokowi dan sebagainya Begitu kan ya Maka setidaknya bagi kami adalah Harus intropeksi diri Ya memang tidak mudah sih sebenarnya Memang tidak mudah Tapi kita tunggu saja Nasibnya bagaimana begitu kan Ya Kalau kita amati betul Begitu kan Apa yang kemudian dilakukan oleh Gibran Ya seperti ini Ya beritanya ini Gibran bingung Kepala daerah tak hadir saat rempung Ya rembuk Rembuk ya maaf Saat rembuk pembangunan Jawa Tengah 2024 Di Solo ya Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka Menyindir beberapa kepala daerah Di Jawa Tengah Yang tidak hadir dalam kegiatan Rembuk pembangunan Jawa Tengah 2024 Yang diselenggarakan di Taman Balai Kambang Solo Kamis 30 Mei 2024 Kegiatan itu mengundang para bupati Atau wali kota Di wilayah ex-kepresidenan Ya Keresidenan Surakarta ya Ini mungkin Salah satunya yang menjadi Kurang respect disitu Adalah ya Wah hanya Gibran yang berbicara seperti itu Begitu kan Padahal Kalau kita melihat Apa secara amati betul Bahwa Seorang Gibran itu Ya niatnya mungkin baik Begitu kan ya Karena yang diundang seprofesi mereka Kepala daerah mereka Tapi pada ujung-ujungnya Nah Ini yang menjadi catatan penting Mereka tidak hadir Begitu Ada perwakilan Begitu kan ya Bahkan mereka mengatakan begini Sebagai informasi Kabupaten atau kota Yang masuk wilayah Solo Raya Yaitu Kota Solo Terus kemudian Enam kabupaten Begitu kan Termasuk Boyolali Wonogiri Dan sebagainya Begitu kan ya Ini bagaimana ya Kota-kota mereka Ya daerah-daerah mereka Harus ada kemajuan Nah Ini yang menjadi catatan penting Tapi Dianggap Orang-orang yang kemudian Ya yang diundang oleh Gibran ini Tidak respek apa yang disampaikan Gibran Begitu kan Ya mungkin salah satunya adalah Ya hanya itu-itu-itu aja Pembahasannya Begitu kan Artinya Mungkin kepala daerah itu berfikir Dan tidak hadir Karena seorang Gibran Tidak punya terobosan baru Hahaha Ya kan Kan bisa saja seperti itu Begitu kan Tidak punya terobosan baru Tidak punya gagasan baru Ya Tidak punya sakset-sakset Jadi mereka Begitu kan Dan pada akhirnya Apa yang terjadi Kita lihat saja Ya Kepercayaan Menanamkan kepercayaan Atau terus kepada Temannya Seprofesi saja Mereka Enggan begitu kan Ya Namun Namun Kegiatan ini Sebenarnya Itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Itu Ya Hanya beberapa kepala daerah saja Yang diundang Yang kemudian Yang menjadi potensial Untuk memajukan Apa namanya Jawa Tengah Begitu kan Artinya apa Artinya secara tidak langsung Bagaimana Ya Rembu ini akan menjadi Catatan penting Untuk bagaimana Untuk memajukan Jawa Tengah Kira-kira seperti itulah Logikanya Begitu kan Tapi sayang Ya mungkin ada Si Gibran Kurang respek Ini Apa namanya Menghimbau kepada Gibran Ini seharusnya Hadir semua Katanya begitu kan Menyusun bagaimana Perencanaan Pembangunan Jawa Tengah Tapi toh Pada hakikatnya Ganjar sudah Dua kali Ya Terus kemudian Jokowi Terus kemudian Gibran Ya itu-itu saja Mereka Tidak ada Proyek Merkesuar Yang kemudian Bisa berdampak positif Kepada masyarakat Jawa Tengah Jadi Secara itu-itu kan Seperti itu Begitu kan Wajar Seorang Gibran Ditolak Sana-sini Lalu kemudian Teman sejawatnya Kurang respek Dan sebagainya Begitu kan Mungkin itu yang kami sampaikan Ya tonton-tonton channel Hoda Report Cash Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Channel Youtube Hoda Report Cash Rakyat ini Jangan lupa like Jangan lupa like